Pemeriksa Badan Pengawas Obat dan Makanan secara resmi telah menarik izin edar dari produk suplemen kesehatan yakni Viostin DS dan Enzyplex karena mengandung DNA babi di dalamnya. BPOM juga memberi sanksi kepada dua perusahaan yang memproduksi suplemen itu. Penarikan izin edar ini dilakukan setelah BPOM memeriksa hasil dari pengujian pada pengawasan post-market kedua produk tersebut yang menunjukkan positif mengandung DNA babi. Sementara data yang diserahkan dan lulus evaluasi Badan POM pada saat pendaftaran produk menggunakan bahan baku bersumber sapi. Kedua perusahaan yang memproduksi dua suplemen tersebut yaitu PT. Faros Indonesia dan PT. Media Pharma Laboratories diberikan sanksi dengan tidak meregister produknya lagi di Badan POM dalam kurun waktu tiga tahun ke depan. Bukan kasus administratif juga ini merupakan kasus bidana ya karena pelanggaran undang-undang adalah bidana. Langkah-langkah perlindungan pada masyarakat yang terkait dengan obat dan suplemen yang mengandung suspek DNA babi itu sudah kita lakukan tentunya tadi dengan premarket dan post-market dan langkah-langkah pemberian sanksi sebagai tindak lanjut dari temuan post-market itu sudah kita lakukan. Kedepan tentunya akan terus kita perbaiki hal yang terkait dengan langkah-langkah pengelolaan dari hasil uji yang menunjukkan tidak menunjukkan syarat akan kita perketat ke depan terutama nanti dikaitkan dengan implementasi dari undang-undang. Terima kasih telah menonton!